Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan 3 buah partai mini Pertama pembukaan Italia Menang Hitam Manfaat daripada melihat partai-partai mini Ada 2 Yang pertama Anda akan mahir Langkah-langkah pembukaan Italia Menang Hitam Pembukaan yang benar Dan yang kedua Anda akan tahu langkah salah dan bisa menghukum lawan Sekarang kita mulai partai yang pertama Dimainkan tahun 1837 Putih dipegang oleh Bernard Owies Dan hitam oleh Edmond Blodow E4 E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah C4 Ini adalah Pembukaan Italia Gajah C5 Bidak maju C3 Gajah B6 Bidak maju D4 Bidak maju D4 Bidak maju D4 Bidak maju D5 Guda D8 Gajah E2 Bidak D6 Bidak maju D6 Bidak maju D6 Bidak maju D6 gajah pukul bidak dan posisi masih tetap berimbang kita kembali ke partai disini putih kuda H4 mengancam bidak di F5 putih hitam bidak pukul bidak putih kuda pukul bidak dan disini putih kembali melakukan kesalahan tadi dia berpikir kalau pukul bidak maka kuda tidak mungkin pukul kuda tapi hitam disini kuda pukul kuda dan putih menghitung raja bila skak dengan gajah maka dia lari ke F1 maka putih gajah pukul menteri hitam gajah skak ke F2 raja lari kuda G3 skak kemat sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1843 putih dipegang oleh NN dan hitam oleh jirut jirut perigai E4 E5 kuda F3 kuda C6 gajah C4 gajah C5 bidak C3 bidak D6 putih kuda KD hitam gajah G4 bidak baju D4 bidak buku bidak menteri B3 mengancam bidak di F7 dan B7 sekaligus menteri D7 melindungi bidak F7 bidak pukul bidak gajah pukul kuda bidak pukul bidak kuda D4 mengancam menteri menteri pukul pukul bidak B7 mengancam benteng dan disini putih melakukan langkah blunder langkah terbaik putih disini menteri E3 mengancam kuda dan gajah hitam menteri G4 mengancam mat di G2 di G2 menteri G5 melindungi mat di G2 bidak pukul bidak kuda C3 bidak mengancam menteri menteri skat tutup pakai kuda menteri G3 dan posisi masih tetap berimbang disini lempar tie putih menteri pukul bidak mengancam benteng hitam menteri G4 mengancam mat di G2 menteri pukul benteng skat raja lari ke E7 gajah G5 skat tutup pakai kuda bidak pukul bidak raja raja lari bidak maju menteri H3 mengancam mat menteri buku benteng menteri G2 skat mat sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1846 putih dipegang oleh Daniel Harwis dan hitam oleh Howard Stoughton E4 E4 E5 kuda F3 kuda C6 gajah C4 gajah C5 bidak C3 kuda F6 bidak B5 B4 mengancam gajah gajah B6 bidak maju mengancam kuda kuda A5 mengancam gajah gajah D3 disini putih melakukan langkah lemah disini sebaiknya langkah dari putih kuda pukul bidak mengancam bidak di F7 hitam rokade putih rokade dan keadaan masih tetap berimbang disini putih gajah D3 hitam bidak D5 mentri E2 E2 hitam rokade putih rokade hitam benteng E8 putih bidak maju H3 hitam kuda A5 mentri lari kuda F4 mengancam gajah mentri C2 mengancam gajah bidak F5 kuda pukul bidak benteng pukul kuda bidak pukul bidak mentri G5 mengancam mat di G2 bidak maju G4 meledong mat mentri A4 dan sampai disini hitam putih menyerah sebab apapun langkah dari putih paling lama tiga langkah putih putih sudah mat misalkan gajah E4 mentri G3 skak raja lari mentri H3 skak raja G1 kuda E2 skak umat sekarang seperti biasa di akhir partai saya akan memberikan puzzle yang berhubungan dengan tema-tema kombinasi dan puzzle kali ini judulnya double attack silakan sahabat cari langkah terbaik dari putih disini dan berikan jawaban anda di kolom komentar untuk jawaban yang benar saya akan mengipin agar sahabat yang lain juga mengetahuinya oke sahabat catur sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih